Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi an'abana biniman wa'l-iman wa'l-islam wa'l-salli wa'l-salli ala kwaidru alayhi Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sohidhi ajma'il wa'l amma wa'l Saudara-saudari yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, ada segala nikah yang Tuhan Allah berikan kepada kita semua Sehingga kita dapat berdiri, duduk, serta tersenyum kekiraan Menunggu azan makhluk berkuat Salat dan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Ahir Zaman Nabi dengan jizat Al-Quran dan Nabi yang Allah perintahkan Melalui berkaitan wabiswa umum Habib nama Nabi ya nama Ampat Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga seiring dengan seringnya bersama Kita semua mendapat syafa alaikum di hari akhir-akhir Amin Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairina Afriya Dari kelas milanjut Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menemani kalian semua Sambil menunggu waktu azan berpemandang Dengan keuntung singan yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua Yaitu keutamaan silaturahmat Permiswa yang dirahmati oleh Allah sebagainya Islah perubatan agama yang senantiasa mengunjukkan umatnya untuk selalu berbaik Amalan dalam Islam tidak harga sekedar sholat, zakat dan kuasa saja Akan tetapi masih banyak amaran lain seperti tersenyum dan menjalin silaturahmatullahi Menjalin silaturahmatullahi adalah salah satu cara mengunjukkan kebuatan Islamia Dan dapat dilakukan dengan mengunjungi sanak keluarga dan saudara Inilah silaturahmatullahi Tidak hanya sekedar membuat orang lain yang kita mengunjungi berasa senang Akan tetapi memiliki banyak keutamaan di dalamnya Dari sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan secara singkat Mengenai empat keutamaan kesilaturahmatullahi Keutamaan silaturahmatullahi yang pertama Yaitu adalah menjagikan kita sumpah-sumpah dari makhluk yang menemukan Masalahnya dengan menggantikan dalam sebuatan dari orang yang telah waktu sekalian Merupakan keutamaan yang menciptakan dan menciptakan oleh Allah sebarangnya Tak hanya sekedar menjadikan kita semua sebagai makhluk yang memiliki Dan bersilaturahmatullahi juga dapat menjaga kerumunan dan kehak menisah terhadap sesama Membentuk saling bermaafan saat bersilaturahmatullahi dapat membuat hubungan semakin kerumat Pasalnya setiap orang pasti tidak rumput dengan kesalahan Maka sudah sepantasnya kita saling memaafkan Keutamaan silaturahmatullahi yang lainnya yaitu Memperpanjang umat dan memperluas rezeki Dengan bersilaturahmatullahi kita semua bisa hubungan dan harmonis dengan sesama orang lainnya Selain itu silaturahmatullahi juga memiliki nilai mahal yang sangat besar Maka sayang juga kita melewankannya Dan keutamaan silaturahmatullahi yang terakhir yaitu Dapat memperluas tali persaudaraan Seseorang yang sering melakukan silaturahmatullahi, mereka akan lebih banyak mengenal keluarganya maupun saudaranya Berbeda dengan orang yang jarang melakukan silaturahmatullahi, belum tentu mereka mengenal keluarganya sendiri Inilah salah satu fungsi silaturahmatullahi, yaitu mendekatkan kita dengan orang yang jauh Ini silaturahmatullahi memiliki banyak sekali keputamaan Namun tidak sedikit orang yang meninggalkan Menyesalakan silaturahmatullahi bukanlah hal yang baik Dimana Allah bersifat dalam surah Muhammad ayat 22 Yang berikutnya Kamu akan membuat ter Görsaka di muka bumi ini Masya Allah, tak terasa sebentar lagi Azam Maghrib akan berhubungan Baik, saya tutup saja Mungkin saya pada sore hari ini Apabila ada kesalahan yang telahnya Saya ucapkan mohon maaf Dan apabila ada kebaikan di dalamnya Maka datangnya dari Allah Sebahagia Allah Riin, ada pantun nih Tembang melati sungguh indah Di tengah taman jadi hiasan Langi Ramadan tercium sudah Kalau ada salah, mohon dimaafkan Apabila ada kerja, periksa dan nampak kemana Cakem, apabila terlambat Bagi soal, cakem Bila nama dari penampilan Yuk yang menunggu kebaikan Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh